Intro Tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Blitar, menggelar rahasia makanan dan minuman ke sejumlah sualayan dan toko modern di kota setempat. Salah satunya, minimarket di Jalan Mawar. Petugas langsung memeriksa makanan dan minuman yang dipacang di etalase toko. Hasilnya, petugas menemukan beberapa makanan dan minuman yang dianggap tidak layak konsumsi. Antara lain, makanan yang sudah keada luarsa tidak memiliki PIRT, kaleng makanan dan minuman rusak. Karena dianggap membahayakan bagi kesehatan, makanan dan minuman itu akhirnya diamankan petugas. Rahasia ini bertujuan agar masyarakat kota Blitar dan sekitarnya mendapat perlindungan dari bahaya mengkonsumsi makanan dan minuman olahan yang tidak layak konsumsi. Kami dari PKP 2NO, tim koordinasi pengawasan makanan dan ubat di petugas Blitar. Hari ini kami mengadakan kegiatan untuk pengawasan dan pembinaan makanan di petugas Blitar. Hari ini tadi kita melakukan pengawasan dan pengawasan di empat titik lokasi. Yang pertama di Indomaret, kemudian di grosir, toko grosir patria susu, kemudian di toko grosir satelit, dan terakhir di Belimar. Ada, masih kita temukan produk yang tidak ada labelnya sama sekali. Dan ini kan cukup membahayakan. Kapan kadal luarsanya kita tidak tahu. Terus kemudian masih ada yang PIRT-nya akan kadal luarsanya. Tetapi ini masih aman. Tapi kita lakukan pendekatan. Kalau secara umum, alhamdulillah semua pengusaha di kota Blitar ini paham tentang PIRT. Sehingga mereka untuk membeli produk itu sudah tahu kapan PIRT-nya kadal luarsanya. Rencananya sidak serupa akan terus dilakukan pada bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri nanti. Dari Blitar, Arif Rosmanto, Garda TV Terima kasih telah menonton!